dalam tubuh manusia nah dari bidang komputasi saintifik ini juga terdapat tantangan yang dijumpai yang jelas adalah mengenai ruang lingkup dalam komputasi saintifik ini yang berubah secara cepat karena apa saling apa ya bersubset saling tumpang tindih gitu komputasi saintifik dulu komputasi saintifik ini dikenal dengan nama analisa numerik tapi kesini kesininya terus dia jadi komputasi saintifik begitu karena lebih apa lebih lagi mengolah pemodelan-pemodelan dari masalah-masalah real itu kalau analisa numerik kita belajar bagaimana apa namanya metode numerik lebih jauh kok putus ya oh gitu ini mendadak maaf mendadak putus saya tidak bisa melihat Anda nih tapi Anda bisa mendengar ya bisa melihat saya bisa cuma bisa mendengar mendengar aja bu oh hanya mendengar aja oh oke yang saya lihat itu yang dari laptop Anda mungkin remote-nya tadi ada yang kepencet jadi saya tidak melihat tuh Bu Erwina suaranya ada tapi ini tampilan laptop yang ada unpar waduh mungkin Anda tidak masalah dengan saya aja nah sudah ada lagi jadi 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 hati-hati tangannya ya oke jadi itu tantangannya jadi komputasi saintifik ini di apa namanya di salah satu referensi yang saya baca itu dulunya dikenal dengan nama analisa numerik begitu tapi ya itu kesini-sininya karena aplikasinya mungkin lebih intens lagi terhadap pemodelan-pemodelannya sendiri model-model matematik ini maka menjadi komputasi saintifik nah banyak selain itu banyak model-model matematika yang masing-masing memiliki tantangan gitu sampai seberapa canggihnya katanya nih yang saya baca seberapa canggihnya apa namanya komputer yang kita miliki masih banyak masalah-masalah di bidang sains dan teknik yang belum bisa kita pecahkan begitu dan di komputasi saintifik ini dibutuhkan pengolahan data agar dapat digunakan sebagai statistik yang berguna jadi pada mata kuliah minggu berikutnya itu mengenai teori peluang kenapa teori peluang itu diberikan karena memang sangat penting dalam kita mempelajari lebih dalam pemodelan matematika yang ada di mata kuliah ini karena nantinya di aplikasi pada mata kuliah ini itu aplikasinya di model harga saham dan tingkat bunga kita akan berhadapan dengan data nah datanya ini diapakan jadi kita perlu mempelajari pengolahan data sehingga pengolahan data ini dapat berbunyi itu dalam tanda kutip dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah masalah di kuliah ini khususnya oke menurut Golub dan Ortega komputasi saintifik adalah kumpulan alat teknik dan teori yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah model matematika berbasis komputer di bidang sains dan teknik begini apa namanya yang saya baca dari Golub dan Ortega ya kemudian sedangkan himpunan teori dan teknik matematika ini dikenal sebagai analisa numerik yang merupakan bagian utama komputasi saintifik komputasi saintifik ini juga bergantung pada bahasa pemograman sistem operasi management data yang sangat besar dan correctness dari program itu sendiri dan semua ini masuk dalam computer science kalau correctness dari program itu kalau tidak salah ada di dalam mata kuliah teori komputasi ada yang ikut sudah pernah ikut tidak tahu apa di sana ada ya Pak Ferry teori komputasi tidak ada oh tidak ada ya yang teror membahas membahas apakah suatu program itu benar atau tidak saya sudah lupa-lupa itu waktu zaman oh ada di situ bukan di teori komputasi katanya analisa dan algoritma itu itu ada mengenai khusus mengenai correctness dari program tapi jangan takut ini tidak kita bahas di mata kuliah ini jadi ini bagaimana dijelaskan bahwa komputasi saintifik itu cukup luas jadi bergantung kepada banyak hal yang satu-satu itu sebenarnya tadinya kita tahu itu hal yang terpisah-pisah namun kita menggunakannya menjadi satu dalam komputasi saintifik ini gitu ya itu yang sebenarnya mau ditunjukkan nah ini matematikanya sendiri merupakan bahasa merupakan bahasa dari model-model matematika yang akan kita pecahkan dan memberikan informasi mengenai kesesuaian model misalnya apakah model tersebut memiliki solusi dan lain-lain ini gambar ini gambar bagus ini bukan bunga ini katanya ini matematik ini dari saya ambil dari mana ya youtube dari mana itu gambarnya bagus tapi ini matematik ini ya jadi apa namanya tadi sudah tentang matematiknya sendiri terus tentang terkait dengan komputer sainsnya sendiri dan juga matematika itu merupakan dasar teori dari metode-metode numerik yang merupakan alat tools dari komputer sains nah ini nih matematika merupakan dasar teori dari metode-metode numerik pernyataan ini saya masukkan dalam diskusi forum jadi kalau anda cek di skele ada tiga yang akan sebagai topik forum kita minggu ini salah satunya ini jadi kalau tidak salah kalau anda masuk di skele itu jelaskan bahwa matematika merupakan dasar teori dari metode-metode numerik cukup satu saja minimum satu kalau mau lebih silahkan tapi bagaimana matematika itu digunakan sebagai dasar teori dari metode numerik kasih contoh satu saja ini salah satunya yang ada di forum saya sudah upload pagi ini oke nah kemudian di Golub dan Ortega juga menyatakan bahwa komputasi saintifik itu menggabungkan materi dan computer science untuk membangun cara terbaik dalam menggunakan sistem komputer untuk memecahkan masalah-masalah di bidang sains dan teknik oke jadi kalau kita lihat disini ada skema skema dari komputasi saintifik jadi dari yang sebelah kiri wah tidak ada gambarnya itu ada masalah-masalah di bidang sains dan teknik kemudian dengan menggunakan matematika yang memberi dasar analisa numerik kemudian di bawah itu ada computer science masalah tersebut itu dinyatakan dalam komputasi saintifik itu ada tanda panah tanda panah itu ya mereka saling berperan dari atas ke bawah dari computer science juga ke atas ke komputasi saintifik kemudian menggunakan sistem komputer akhirnya menghasilkan solusi penjelasan dari skema ini ada di modul materi kalau lebih jelas ya oke dan di gambar ini itu computational science sendiri melibatkan pengetahuan dari berapa bidang ilmu jadi disitu ada sainsnya sendiri dari bidang teknik matematika numerical analysis menggunakan perangkat matematika kemudian statistik maka kita ada masalah dan kita juga dalam masalah itu membutuhkan data jadi kita banyak bekerja disini apalagi di mata kuliah ini kita bekerja di aplikasi di bidang keuangan tentu saja ada lebih lagi disitu ada yang lebih lagi terlibat disitu nah pada kuliah komputasi saintifik ini pembahasan lebih difokuskan pada masalah-masalah di bidang keuangan khususnya pada harga saham dan tingkat bunga ya oke dan pemodelan matematika yang dibahas itu terkait dengan model harga saham dan model tingkat bunga ya dan dalam analisa tersebut tentu saja akan dibutuhkan pengalaman statistika dan juga metode numerik yang sesuai atau terkait model tersebut jadi dalam waktu satu semester ini kita akan mempelajari materi-materi pendukung matematika statistika metode numerik yang terkait yang akan mendukung penyelesaian masalah dari kedua model tersebut jadi aplikasi kita disini tadi soalnya selama ini kan kita membahas lebih kepada masalah-masalah di bidang sains dan teknik tapi untuk mata kuliah ini kita ke bidang keuangan sehingga kalau kita lihat di skema ini komputasi saintifik pada mata kuliah ini bidang keuangan yang meliputi harga saham dan tingkat bunga kita membutuhkan matematika statistika metode numerik bahkan kalau perlu ada satu gambar lagi di situ apa ya landasan pengetahuan di bidang keuangan itu tentu saja akan membantu kalau ditambahkan satu gambar lagi satu kotak lagi di samping di situ ya oke nah ini terus ada sumber lagi apa sih yang karena kita kan belajarnya komputasi saintifik nah di buku si Oller ini mengatakan bahwa a computational scientist is a team member who focus is on scientific computing intelligently using mathematical software to analyze mathematical models and to do this requires a basic understanding of how computers do arithmetic nah kalau kita lihat itu di bawah itu requires a basic understanding of how computers do arithmetic makanya kalau apa namanya Anda nanti mungkin mencari lagi literatur-literatur terkait dengan komputasi saintifik maka umumnya komputasi saintifik itu akan mempelajari beberapa hal ini yang pertama terkait dengan error stabilitas akurasi aritematika komputer biasanya di apa namanya di awal dari buku komputasi saintifik kemudian dilanjutkan dengan masalah sistem persamaan linier masalah linier square itu saya didanggung contoh-contohnya aja apa namanya metode-metodenya yang terkait dengan masalah linier terus nilai eigen persamaan non-linear kemudian ada masalah optimisasi interpolasi kemudian integrasi dan diferensiasi numerik masalah nilai awal untuk PDB kemudian masalah nilai batas untuk PDB persamaan differential partial FFT dan yang terakhir itu biasanya juga ada terkait dengan bilangan acak dan simulasi biasanya simulasi terkait simulasi stokasti kemudian random number generator nah beberapa sumber itu juga membahas beberapa studi kasus seperti masalah data clustering model penyakit infeksi dinamika populasi dan lain-lain nah khusus untuk mata kuliah ini aplikasi kita yaitu tadi di model harga saham dan model tingkat bunga nah karena aplikasi komputasi saintifik itu di model harga saham dan model tingkat bunga maka tentu saja materinya juga disesuaikan yaitu yang pertama yang sudah hari ini adalah mengenai pendahuluan komputasi saintifik model harga saham dan model tingkat bunga fasicek dilanjutkan dengan teori probabilitas minggu depan minggu depannya lagi mengenai brownian motion kemudian persamaan differential stokastik metode numerik model harga saham dan model tingkat bunga kalau yang ini bukan matematik nih gambarnya ini benar-benar bunga nih saya seneng aja gambar bunganya soalnya tadinya tulisnya model tingkat bunga saya cari gambar bunga ini bagus nih nah ini tugasnya yang untuk pendahuluan komputasi saintifik anda melakukan penelusuran literatur mengenai komputasi saintifik nah ini anda cukup alamat-alamat situsnya atau pokoknya apa informasi yang terkait dengan penelusuran literatur ini hasilnya itu anda unggah melalui skele kalau gak salah itu pada saat di skele-nya kalau anda buka itu ada dibatasi 3 kali unggah ya hanya 3 kali unggah kalau gak salah jadi kalau anda masuk ke skele disitu ada tuh 3 kali unggah kalau lebih dari situ kita udah ke pusing nanti walaupun 13 13 kali 3 itu berapa tuh 39 39 situsnya jangan-jangan ada yang sama-sama jadi kamu carinya sendiri-sendirinya ya jangan kamu punya aku cuma baru satu jangan gitu ya jadi kalau bisa sendiri gitu jadi nanti gak apa-apa deh double-double gak apa-apa yang penting saya mau kita dapetin sumber yang semakin bervariasi semakin baik begitu nah kayaknya waktunya ini juga diset untuk 35 menit kita sudah 30 menit jadi 5 menit kita istirahat dulu ya kita istirahat dulu nanti kita lanjut lagi untuk slide berikutnya ya oke ya atau mau ada pertanyaan so far harusnya kalau disini masih boleh tanya tapi nanti yang model harga saham sama tingkat bunga kita tidak terima pertanyaan ya Pak Ferry Bu Erwina ya karena kan itu nanti pendalamannya nanti itu nanti kalau kita jawab wah berbahaya nanti oke oke kalau tidak ada pertanyaan kita istirahat dulu 5 menit ya oke ya